Hai sahabat Niken Salindri Agni Lovers Buat kalian mungkin beberapa hari ini udah gak mendapatkan vitamin belas Oke di video kali ini aku akan membahas sebuah Sebuah sih Seorang fans dari My Idola Mbak Niken Salindri Halo guys gimana perasaan kalian jika tiba-tiba Mbak Niken Salindri berada di hadapan kalian Apa yang akan kalian lakukan Yang pertama minta tanda tangan kah Minta foto kah Minta nomor telepon kah Ataupun minta di fallback IG kah Kalau aku yang pertama kali ya guys ya Aku mau minta foto terus aku abadikan Foto bareng ya Terus aku abadikan di bingkai-bingkai gitu ya lor ya Di pajang Berarti nanti kalau pas ada orang main ke rumah Eh kamu pernah foto sama Niken Salindri ya Kapan ketemunya pasti gitu ya lor ya Oke seperti yang akan aku bahas kali ini ya lor ya Di video opening pertama ini menunjukkan adalah bahwasannya Seorang fans dari Mbak Niken Salindri begitu cintanya Begitu sayangnya terhadap Mbak Niken ya lor ya Sangat luar biasa Video tersebut diabadikan oleh Mama Nana Oke baiklah dan ini adalah Apa namanya Ketika Mbak-Mbak menangis melihat Mbak Niken Salindri Terus ada yang di selanjutnya Kalian pasti udah gak asing ya Dengan adik-adik kecil mungil ini ya lor ya Yang beberapa kali kalau gak salah Waktu di Blora ya Duet bareng sama Mbak Niken ya Ternyata dia ini ya lor ya Voice note dan dinotip sama Mbak Niken Dan dek Renata nangis saya pengen ketemu lagi Dan kali ini ada video lucu banget Ini ternyata adalah Akibat emaknya nge-fans anaknya Sampai nirok nelevede Niken Salindri Mudah suatu saat bisa ketemu Mas Den Akbar sama Mbak Niken Salindri Wow kecil-kecil udah jadi Agni Lovers Ini emaknya yang nge-fans sama Mbak Niken Sama Mas Akbar ya Anaknya terus ngikutin live-nya Mungkin gara-gara emaknya tuh sering ngikutin live-nya Mbak Niken ya Kangen juga ya sama live-nya Mbak Niken ya Udah lama nih Mbak Niken gak live Menyapa fans-fans ya Wah Disini siapa sih yang gak pengen Tiba-tiba jika diberikan tisu My Idola kita berhadapan dengan kita Mbak tolong lapno keringetku Aduh berasa gimana gitu ya Luria Masya Allah Mbak Niken itu adalah seorang public figure yang sangat ramah Luar biasa sekali ya Terus disini ada Mbak Mbak nonton konser Seperti halnya tadi ya Kamu adalah alasan mengapa hati ini tidak bisa menerima siapapun Menonton konser Mbak Niken sampai historis Saking ini ya Luria Saking menghayati lagunya Saking begitu cintanya terhadap Idola ya Ada yang sama gak jika nonton konser Idola Terus kita sampai nangis karena senengnya ketemu sama Idola Oke baiklah sudah Mbak Niken nalem Mbak Niken Ditunggu terus video selanjutnya Wahyu karisnya Sampai jumpa